PASAR MURAH Dibuka langsung Sif Eksekutif Officer PT Perkebunan Nusantara V, Jad Miko Santosa, yang ditandai dengan penyerahan paket sembako murah secara simbolis kepada warga. Ada sebanyak seribu paket sembako dengan harga Rp17.500 atau 50% di bawah harga normal yang disediakan untuk masyarakat yang berdomisli di sekitar lingkungan perusahaan. Sif Eksekutif Officer PT Perkebunan Nusantara V, Jad Miko Santosa mengatakan, pasar murah PT PN5 serentak digelar di lima wilayah Kabupaten Kota Diriau dan sudah hampir sepekan berlangsung. Sementara untuk di setiap paket sembako yang dijual kepada masyarakat berisi dua komoditi utama yang menjadi produk PT PN Group, yakni minyak goreng dan gula pasir, yang berjumlah sekitar 16 ton untuk minyak goreng. Jad Miko Santosa menambahkan, pasar murah yang mereka gelar juga sebagai bentuk kepedulian PT PN5 terhadap masyarakat di tengah mahalnya harga kebutuhan pokok selama bulan Ramadhan. Kehidatan kita ini sebetulnya, tadinya kita siapkan tidak hanya di bulan Ramadhan, jadi hari ini kita itu melakukan operasi pasar atau mungkin pasar murah ya, pasar murah. Disini kita siapkan dua komoditi utama yang menjadi produk PT PN Group, yaitu minyak goreng dan gula. Disini saya sampaikan kesempatan tadi, minyak goreng diproduksi oleh teman-teman PT PN di Medan, sementara gula oleh teman-teman yang produksi di Jawa Timur. Nah, disini dua paket ini kita berikan kepada masyarakat dengan harga hampir 50% di bawah, jadi harga yang normal. Kebetulnya kita sudah siaga dari kemaren-kemaren di awal, jadi minyak goreng kemarin. Kita sudah siaga, cuman kita monitor di waktu itu di bagian baru posisinya memang masih, supply-nya masih mencukupi jadi kita tidak masuk. Nah, ini begitu Ramadan kita jalankan pasar murah ini. Hari ini kita jalankan di lima kabupaten kota, jalankan seminggu ini, seminggu ini kita jalankan, kota minyaknya hanya 16 ton yang kita jual ya. Kalau untuk hari ini berapa pak jumlahnya? Hari ini disini karena kita juga bagaimana juga pandemi masih ada, artinya kita tidak mau gegabah dengan mengumpulkan banyak. Hari ini disini, di titik ini, ini seribu saja, seribu paket. Besok kita jalankan lagi disini juga, tapi parahnya di beberapa titik sudah jalan juga. Satu paket itu berapa harganya? 17,5. Bulah sama minyak ya? Masih-masih 1 kilo ya? Iya mungkin, nggak tengok. Jadi buku masa dapat informasi ini, harus mengejar ke sini gitu? Ini nggak dikasih PFT. Oh dikasih PFT, kupon ya? Kupon. Kuponnya dibeli, satu kupon 17 ribu begitu? Iya, ini ada yang netip? Iya, yang netip tiga. Oh tiga ya, di muslimin. Di muslimin? Kalau dibandingkan harga disini, di dekat warung, berapa harganya? Satu minyak dapat 17 ribu lagi. Satu minyak warung aja? Iya. Siapa namanya bu? Ibu Isni Yanti. Ya? Isni Yanti. Isni Yanti. Iya. Senang ya bu dapat belanja di pasar murah ini ya bu? Yang senang, senang lah. Berapa umur ya bu? 50 ribu. Harapan ibu ke depannya gimana bu? Ada terus pasar murah ya bu? Ada terus. Untung-untung murah ada lagi minyaknya. Oke. Terima kasih ya bu. Meski dihadiri ratusan masyarakat, pihak PTPN5 selaku penyelenggara tetap menerapkan protokol kesehatan kepada warga. Salah satunya harus menggunakan masker. Ahad Layla Isnin melaporkan.